Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Selamat pagi, kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini sedang berada di Xiaomansian. Pada saat ini semua harapan di Xiaomansian benar-benar disematkan kepada Jing Wuchen. Orang-orang di Xiaomansian pada saat ini menunggu kabar dari Jing Wuchen yang bisa memecahkan teka-teki. Tetapi Jing Wuchen hanya menjawab bahwa mereka sedang meningkatkan proses pemecahan teka-teki. Setelah informasi ini dikirim tidak ada laporan kemajuan lanjutan dari Jing Wuchen. Xiaoyan dan yang lainnya tinggal di aula setiap hari dengan kesal dan perasaan cemas. Tetapi Xiaoyan tidak menekan Jing Wuchen lagi karena Xiaoyan tahu bahwa tidak mudah untuk menguraikan gambar sisa. Akhirnya semua orang pada saat ini hanya bisa menunggu sambil melakukan aktivitasnya masing-masing. Sun'er pada saat ini telah berlatih di dalam pengasingan. Dengan kekuatannya yang lemah pada saat ini dan ketidaktahuan Sun'er tentang benua Dodi. Tidak peduli seberapa mampu Sun'er, ia pada saat ini tidak dapat membantu banyak. Li Shaolong, Xiao Zhan, Nan Erming, Zihying, dan Fang Fang pada saat ini telah memberi banyak energi untuk pelatihan dan manajemen tim masing-masing. Xiao Qi yang sudah mahir dalam manajemen urusan internal pada saat ini menangani hampir semua urusan internal. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini pergi ke wilayah baru untuk disibukan dengan pembangunan wilayah tersebut. Lang Tian tentu saja masih bekerja siang dan malam dan memurnikan pil obat. Sementara itu Long Yi tinggal di ruang pemurnian obat Lang Tian bersama dengan Qiyu Qiyu. Pada saat ini hanya King Mu'er yang tinggal bersama dengan Xiao Yan setiap hari. King Mu'er telah berubah menjadi sosok dewasa dan tidak lagi mengoceh dan bermain-main sepanjang hari. King Mu'er tidak lagi pemarah seperti sebelumnya dan ia diam-diam menemani Xiao Yan. King Mu'er pada saat ini membuat Xiao Yan merasa bahwa Xiao Yan tidak sendirian. Waktu pun terus berlalu dengan Xiao Mention yang masih dengan kondisi seperti ini selama 5 tahun. Semua orang disibukan dengan aktivitasnya masing-masing begitu juga dengan Xiao Yan dan King Mu'er yang pada saat ini masih bersantai. Ketika keduanya sedang bersama sebuah pemberitahuan segera datang dari luar pintu. Seorang penjaga melaporkan bahwa seseorang ingin bertemu. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan bertanya siapakah orang ini. Penjaga pun pada saat ini segera berkata bahwa orang ini tidak memiliki nama. Alis Xiao Yan seketika makin bergerut dan berpikir apa artinya ini. Apakah ini adalah orang yang berpura-pura untuk memberikan kabar sebagai Jing Wuchen? Tetapi seharusnya itu tidak akan terjadi karena sedikit orang yang tahu tentang hubungan Jing Wuchen dengan Xiao Mention. Xiao Yan pada akhirnya benar-benar bingung dan bertanya-tanya siapakah orang yang menyamar sebagai Jing Wuchen ini? Akhirnya Xiao Yan pun segera dengan cemas memerintahkan untuk membawa orang itu masuk. Setelah beberapa saat orang yang dimaksud pun seketika memasuki Xiao Mention. Xiao Yan dan King Muor pun melihat ke arah orang yang datang. Tetapi pada saat ini Xiao Yan dan King Muor benar-benar tidak mengenali sosok tersebut. Pria ini mengenakan satu set pakaian kain kasar biru muda dan topi jerami besar di kelapanya. Wajahnya pada saat ini ditutupi dengan noda minyak kuning dan hitam dan fitur wajahnya sama sekali tidak bersih. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan keningnya melihat tampilan dari si pria. Xiao Yan pun segera bertanya siapakah sosok pria ini? Mengapa ia berpura-pura manja di Jing Wuchen? Mendengar pertanyaan dari Xiao Yan ini pria itu pun seketika tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Xiao Yan dan King Muor pun seketika terkejut sesaat. Bersamaan dengan itu pria yang baru saja datang ini segera melepas topi jeraminya dan segera menatap ke arah Xiao Yan. Ia sedikit menyekah wajahnya sebelum akhirnya tersenyum kepada Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan dan King Muor segera menyadari bahwa ini adalah Jing Wuchen. Dengan kedatangan dari Jing Wuchen situasi sulit antara Xiao Yan dan Xiao Mention pasti dapat diselesaikan. King Muor pada akhirnya melompat ke girangan dan ia segera berkata bahwa ia akan memberitahu yang lain. King Muor segera berlari keluar dengan tergesa-gesa untuk menyampaikan informasi ini. Xiao Yan juga pada saat ini terkejut dan ia segera meninju bahu kiri Jing Wuchen dan berkata kenapa Jing Wuchen tidak mengirim surat sebelum ia datang. Sementara itu Jing Wuchen pada saat ini kesakitan setelah ditinju oleh Xiao Yan yang terlalu bersemangat. Xiao Yan akhirnya tersenyum kejut sebelum akhirnya segera mengajak Jing Wuchen untuk masuk ke aula. Keduanya pun segera berbincang-bincang dan di tengah-tengah perbincangan ini satu persatu anggota dari Xiao Mention pada saat ini berdatangan ke aula. Mereka menyadari bahwa informasi yang dikirimkan oleh Jing Wuchen ini benar-benar sangat penting. Mereka juga telah menunggu Jing Wuchen dalam waktu yang begitu lama. Oleh karena itu setelah mendapatkan informasi bagaimana mungkin mereka tidak akan datang ke aula. Semua orang pada akhirnya duduk dan menatap ke arah Jing Wuchen sambil tersenyum. Melihat hal ini Jing Wuchen tahu keinginan semua orang atas informasi yang akan ia sampaikan. Pada akhirnya Jing Wuchen segera bertanya kepada Xiao Yan. Jing Wuchen bertanya apakah rencana Xiao Yan pada saat ini? Situasi di Xiao Mention pada saat ini benar-benar sangat kasau karena telah dipantau oleh pil peles. Mendengar hal itu Xiao Yan pun tersenyum masam dan balik bertanya rencana apa lagi yang bisa Xiao Yan miliki? Mereka pada saat ini benar-benar tidak bisa bersembunyi di kota Juxi selamanya. Jing Wuchen pun mengangguk menyetujui apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Setelah itu Jing Wuchen pun mengelah nafas dan berkata bahwa ia pada saat ini membawa kabar baik. Mendengar hal ini mata semua orang pun langsung berbinar dan kegembiraan di hati mereka pada saat ini tak terkendali. Mereka pun bertanya apakah misteri yang diusut oleh Jing Wuchen itu telah terpecahkan. Menanggapi hal tersebut Jing Wuchen dengan bangga segera berkata bahwa itu memang telah terpecahkan. Jing Wuchen pun segera melambaikan pecahan gambar yang berada di tangannya. Ia berkata bahwa ini adalah reruntuhan dari bencana kuno yang disebut dengan rumah harta karun Xiao Yao. Tetapi meskipun ini bisa dipecahkan namun Lion Team Giyok masih belum benar-benar bisa terpecahkan. Jing Wuchen pada saat ini hanya tahu bahwa informasi dari Batu Giyok itu menyinggung tempat yang disebut rumah hantu. Pada saat ini Jing Wuchen masih belum tahu tempat pasti dari rumah hantu ini. Semua orang pada saat ini mengangguk lega meskipun Lion Team ini masih belum bisa dipecahkan. Xiao Yan juga sangat gembira dan ia segera berkata bahwa ini benar-benar sudah sangat bagus. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar ingin mendengar penjelasan dari Jing Wuchen mengenai tempat ini. Pada akhirnya Jing Wuchen pun segera menyampaikan apa yang ia temukan bersama dengan rekan-rekannya. Semua orang pada saat ini mendengarkan Jing Wuchen dengan baik atas informasi yang disampaikan. Jing Wuchen menjelaskan bahwa tempat ini berada di wilayah paling utara Benua Dudi. Tempat ini diselimuti salju dan tempat ini berada di atas pegunungan yang sangat tinggi. Tetapi waktu dari pembukaan reruntuhan kuno ini benar-benar sedikit lagi. Semua orang seketika mengerutkan kening mendengar waktu yang benar-benar sangat singkat. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Jing Wuchen kapan keruntuhan kuno itu akan dibuka. Jing Wuchen lanjut menjelaskan bahwa menurut analisisnya itu akan dibuka di bulan ini di hari ketiga terakhir. Semua orang pada akhirnya mengerutkan kening menyadari waktu yang benar-benar mepet. Pada saat ini semua orang menyadari Xiao Min Xin benar-benar telah dikepung oleh Pil Palace. Oleh karena itu sangat sulit bagi mereka untuk keluar di bawah pantauan dari Pil Palace. Pada akhirnya Li Shaolong yang selama ini terdiam segera mulai berbicara dengan cemas. Ia menjelaskan bahwa masalah tempat benar-benar telah terpecahkan. Tetapi masalah tersulit di hadapan mereka pada saat ini adalah bagaimana meninggalkan Xiao Min Xin tanpa diikuti oleh Pil Palace. Semua orang pada akhirnya terdiam karena apa yang dikatakan oleh Li Shaolong ini memang benar. Melihat wajah cemberut semua orang Jing Wuchen pada saat ini tersenyum. Ia lanjut berkata agar semua orang pada saat ini jangan sedih. Seharusnya semua orang pada saat ini bergembira karena Jing Wuchen telah memikirkan solusi untuk semua orang. Mata semua orang di Xiao Min Xin pun berbinar dan Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Jing Wuchen dan meminta untuk dijelaskan. Jing Wuchen pun tersenyum dan berkata bahwa sekarang Pil Palace telah memantau Xiao Min Xin di segala arah. Tetapi meskipun begitu ada suatu tempat yang tidak akan pernah terpikirkan oleh Pil Palace. Semua orang seketika menatap serius ke arah Jing Wuchen dan Jing Wuchen lanjut menunjukkan ekspresi bangganya. Jing Wuchen segera berkata bahwa tempat itu adalah bawah tanah. Mereka bisa menggali terowongan di bawah tanah dan mereka bisa meninggalkan kota Juxi tanpa ada yang menyadarinya. Mendengar hal itu mata semua orang pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Semua orang menyadari bahwa kota Juxi benar-benar sangat luas. Dengan begitu apakah mereka pada saat ini harus menggali terowongan selama berpuluh-puluh kilometer? Belum lagi mereka harus menggali terowongan yang dalam untuk menghindari kekuatan spiritual dari Pil Palace. Terlebih lagi waktu yang dimiliki oleh semua orang pada saat ini benar-benar sangatlah mepet. Menyadari pemikiran semua orang di dalam diam Jing Wuchen pada saat ini segera tertawa. Jing Wuchen lanjut berkata agar semua orang pada saat ini tetap rileks. Jing Wuchen benar-benar salah karena Jing Wuchen belum mengungkapkan semua rencananya. Semua orang pada akhirnya segera pulih dan kembali menatap serius ke arah Jing Wuchen. Jing Wuchen berkata bahwa mereka tidak akan menggali terowongan ke luar kota Juxi. Mereka pada saat ini hanya harus menggali terowongan ini yang mengarah ke sebuah tempat tinggal di kota Juxi. Tempat tinggal ini tidak jauh dari Shao Mansion dan berada di sebuah gang terpencil. Rumah ini benar-benar sangat biasa dan tidak akan ada yang memperhatikan lokasi ini. Jing Wuchen telah secara khusus mengundang seorang teman yang mahir dalam hal penyamaran. Jing Wuchen memerintahkan temannya untuk standby di tempat tersebut menunggu mereka semua sampai di sana. Teknik penyamaran yang dimilikinya benar-benar sangat top markotop. Ia benar-benar dapat sepenuhnya mengubah tubuh dan penampilan seseorang dalam waktu singkat. Ketika mereka semua sampai di sana melalui terowongan, Rekan Jing Wuchen akan mengubah penampilan mereka semua. Setelah mereka semua berganti identitas maka mereka bisa berpencar untuk keluar kota Juxi. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini mengangguk dan berpikir bahwa saran yang dikatakan oleh Jing Wuchen ini memang masuk akal. Namun Long Yi pada saat ini tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Jing Wuchen. Long Yi bertanya mengapa Jing Wuchen tidak membawa rekannya saja ke Xiaomansian. Mereka bisa merubah penampilan semua orang di Xiaomansian dan mereka tidak perlu menggali terowongan. Menanggapi hal tersebut, Jing Wuchen pada saat ini tersenyum dan mulai lanjut menjelaskan kepada Long Yi. Jing Wuchen berkata bahwa sekarang Xiaomansian benar-benar telah diawasi dengan ketat. Mudah bagi mereka untuk masuk tetapi bagaimana jika mereka keluar? Bagaimana jika mereka ketahuan mereka menyamar? Selain itu menggali terowongan bukanlah sebuah masalah yang besar. Terlebih lagi niat Jing Wuchen untuk menggali terowongan ini agar bisa mereka gunakan di masa depan. Terowongan ini akan berfungsi ketika keadaan darurat menimpa Xiaomansian. Jika berbicara tentang hal yang pahit, mereka bisa mengumpamakan pil pelis yang menyerang Xiaomansian. Jika waktunya tiba, maka orang-orang di Xiaomansian bisa melarikan diri melalui terowongan ini. Tentu saja untuk sekarang terowongan ini benar-benar sempit. Oleh karena itu, di masa depan Jing Wuchen akan membangun banyak terowongan untuk mempermudah pelarian. Mendengar penjelasan dari Jing Wuchen ini, semua orang pada akhirnya mengangguk setuju. Mereka menyadari apa yang dikatakan oleh Jing Wuchen ini memang benar. Jika suatu saat klan Xiao benar-benar tidak bisa melawan, maka mereka hanya harus melakukan diri melalui terowongan. Mata semua orang pada saat ini benar-benar berbinar-binar. Sementara itu, Xiaoyan yang pada saat ini sangat senang segera melemparkan petak lokasi Xiaomansian kepada Jing Wuchen. Setelah diputuskan, semua orang kembali beraktifitas sementara Jing Wuchen mulai menggali terowongan. Singkat cerita, tiga hari pun berlalu dan Jing Wuchen pada saat ini telah selesai menggali terowongan. Jing Wuchen pada saat ini keluar dari lubang dan bersamaan dengan itu sosok hitam segera melintas. Jing Wuchen seketika terkejut dan menatap ke arah bayangan hitam yang pada saat ini menjadi semakin jelas. Namun pada akhirnya Jing Wuchen segera mengelah nafas karena sosok ini adalah Xiaoyan. Jing Wuchen segera memarahi Xiaoyan mengapa Xiaoyan muncul tiba-tiba di hadapannya. Mengapa Xiaoyan tahu Jing Wuchen pada saat ini telah menyelesaikan proyeknya. Menanggapi hal itu, Xiaoyan segera berkata apakah Jing Wuchen lupa kekuatan spiritual Xiaoyan bisa mendeteksinya. Jing Wuchen pun hanya bisa nyengir di hadapan Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan segera memberikan kode kepada anggota tim inti untuk berkumpul. Segera setelah itu enam sosok bergegas dari segala arah. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan mereka adalah Xiao Zhan, Nan Erming, Feng Feng, Long Yi, Ziying, dan King Mu'er. Setelah semuanya berkumpul, Xiaoyan pada saat ini segera memerintahkan semua orang untuk masuk. Pada kepergian kali ini setelah mempertimbangkan dengan cermat Xiaoyan tidak ingin memberitahu kaisar iblis. Alasan Xiaoyan bukan karena masalah ini terlalu rahasia. Tetapi Xiaoyan menyadari begitu King Haoran mengetahui hal ini. King Haoran mungkin akan mengirim tetua keempat untuk melindunginya secara diam-diam. Xiaoyan menyadari tentu pil-pilis juga seharusnya pada saat ini memantau pergerakan dari tetua keempat. Oleh karena itu hal ini pasti akan dengan mudah mengungkap keberadaan Xiaoyan. Sementara itu selompok Xiaoyan pada saat ini telah sampai di ujung terowongan dan semua orang segera naik. Pada saat ini semua orang melihat seorang lelaki tua. Wajah lelaki tua itu ditutupi oleh kerutan seolah-olah benar-benar telah dimakan oleh waktu. Selain itu tempat yang mereka datangi pada saat ini benar-benar sangat sederhana. Sejauh mata memandang pada saat ini benar-benar tidak ada bangku, kursi maupun meja. Sementara itu di sisi lain Jing Wuchen segera berbicara kepada sosok tua ini. Jing Wuchen menjelaskan bahwa ini semua adalah teman Jing Wuchen. Pada saat ini Jing Wuchen tampaknya pasti akan merepotkannya. Sosok lelaki tua ini menatap ke arah kerumunan dengan dingin untuk waktu yang lama sebelum akhirnya sedikit mengangguk. Jing Wuchen pun tersenyum dan segera berkata kepada kelompok Xiaoyan. Ia berkata bahwa orang tua itu pada saat ini mengangguk setuju. Sementara itu di sisi lain sosok tua ini segera bangkit dan mulai berjalan menuju ke Nan Erming selangkah demi selangkah. Pria itu segera merabah-rabah dan mengeluarkan pil merah tua dari cincin penyimpanannya. Pil itu segera dihancurkan di telapak tangannya yang kurus sebelum akhirnya dioleskan ke wajah Nan Erming. Efek obat ini benar-benar begitu cepat sehingga wajah syantik dari Nan Erming ini segera berubah menjadi merah kecoklatan. Pada saat ini semua raut Nan Erming sebelumnya benar-benar telah berubah. Di sisi lain sosok tua ini pada saat ini segera mengeluarkan pil yang berbentuk hitam dan memerintahkan Nan Erming untuk memakannya. Nan Erming pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya ia tanpa daya segera memakan pil hitam ini. Pil hitam itu pun segera meleleh di mulut Nan Erming dan berubah menjadi aliran panas yang mengalir menuju anggota tubuh dan tulang Nan Erming. Bersamaan dengan itu tangan lelaki itu pun seperti kilat dan jari-jarinya segera menyentuh wajah Nan Erming. Adegan ajaib pada saat ini segera terjadi dan setelahnya wajah Nan Erming benar-benar telah berubah. Pada akhirnya setelah selesai sosok tua ini pun segera beralih ke arah Xiao Zhan. Dengan pola yang sama ia melakukan asinya dan sekejap mata tampilan dari Xiao Zhan ini benar-benar berubah. Berikutnya adalah kelompok Xiao Zhan yang lainnya yang tersisa segera dipermak oleh si Aki-Aki. Di bawah tangan terampil Aki-Aki ini semua orang berubah menjadi penampilan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kelompok Xiao Zhan pun saling memandang dan benar-benar hampir tidak bisa mengenali semua orang. Pada saat ini hanya mereka yang benar-benar mengenal pribadi masing-masing yang bisa mengetahuinya. Pada akhirnya kelompok Xiao Zhan pun benar-benar takjub dengan kemampuan dari si Aki-Aki. Di bawah kepemimpinan Xiao Zhan ini akhirnya semua orang pun dengan tulus membungkuk kepada lelaki tua itu. Kelompok Xiao Zhan pada saat ini benar-benar berterima kasih dengan tulus kepada si Aki. Sementara itu si Aki pada saat ini hanya mengangguk ringan dan wajahnya masih sedingin es. Ia hanya mengucapkan satu kalimat ketika memberitahu semua orang bahwa efek obatnya hanya bisa bertahan paling lama 6 atau 7 jam. Kelompok Xiao Zhan pun mengangguk dan pada akhirnya mereka pada saat ini segera keluar dari ruangan tersebut satu per satu. Semua orang melewati gang panjang dan sempit dari rumah ini berada. Mereka mengikuti kerumunan keluar dari gerbang utara kota Juxi. Pada akhirnya mereka pun meninggalkan kota Juxi dan mereka bertujuh masih tetap waspada. Saat terbang menuju tempat pertemuan yang telah disepakati mereka tetap memperhatikan apakah ada pergerakan di belakang mereka. Akhirnya pada malam hari tujuh orang ini segera datang ke kiosk bobrok ribuan mil jauhnya dari kota Juxi. Xiao Zhan dengan kekuatan spiritualnya segera mendeteksi sekeliling apakah ada orang yang mencurigakan. Setelah memastikan tidak ada yang mengikutinya Xiao Zhan pun menjadi tenang dan berkata agar mereka pada saat ini segera pergi ke kota Lin Ming. Kota Lin Ming adalah kota terdekat dari kota Juxi dan Xiao Zhan dan yang lainnya ingin bergegas ke sana di dalam kegelapan. Tujuan mereka ke kota ini adalah untuk pergi melalui susunan teleportasi lubang cacing di sana. Kelompok Xiao Zhan tidak memilih untuk pergi dengan susunan teleportasi lubang cacing di kota Juxi karena mereka benar-benar khawatir. Mereka tentu menyadari setiap susunan teleportasi lubang cacing di kota Juxi ini pasti diawati secara ketat oleh Pil Peles. Singkat cerita setelah cukup lama berjalan pada akhirnya kelompok Xiao Zhan segera sampai di kota Lin Ming. Pada saat ini efek obat dari perubahan penampilan kelompok Xiao Zhan telah mulai memudar. Xiao Zhan dan kelompoknya tidak berani menunda dan Xiao Zhan segera bergegas menuju ke arah lubang cacing. Bersamaan dengan Xiao Zhan yang memasuki lubang cacing di sisi lain di bawah pohon besar yang tidak jauh dari sana, sebuah bayangan tiba-tiba menggeliat dan langsung memadat menjadi sosok kurus. Sosok ini mengenakan jubah hitam dan tudung dan hanya menunjukkan sepasang mata merah darah yang menatap ke arah susunan teleportasi. Sosok ini pun seketika bergumam pelan bahwa pria itu agak mirip dengan Xiao Zhan. Meskipun si pria tidak yakin tetapi ia pada saat ini benar-benar harus mengirimkan informasi apapun. Ia pun tersenyum aneh sebelum akhirnya ia segera mengeluarkan bola kristal dengan tangan kanannya. Adegan aneh segera muncul di mana gambar kelompok Xiao Zhan ketika mereka bergegas pergi menuju lubang cacing segera terlihat. Ini adalah metode rahasia untuk menyimpan memori otak di dalam bola kristal. Setelah itu pria ini pun segera memberikan bola kristal ini kepada bawahannya. Ia memerintahkan bawahannya untuk membawa bola kristal ini ke Pil Peles. Dengan begitu putra tetua pasti bisa mengidentifikasi apakah ini Xiao Zhan atau bukan. Bawaan ini pun segera mengangguk dan segera pergi sementara si pria berjubah pada saat ini mengikuti kelompok Xiao Zhan. Singkat cerita adegan berpindah ke Pil Peles di mana Danian telah menerima bola kristal. Ia memandang tujuh orang kelompok Xiao Zhan yang telah mengubah penampilan mereka. Pada saat ini Danian yakin bahwa ia belum pernah melihat setiap wajah dari kelompok ini sebelumnya. Tetapi ketika Danian melihat pemimpin dari kelompok ini. Matanya tiba-tiba membeku dan meledak menjadi niat membunuh yang sangat ganas. Danian bergumam bahwa itu pasti Xiao Zhan. Danian benar-benar tidak akan pernah melupakan tatapan dari Xiao Zhan saat itu. Akhirnya Danian memerintahkan penjaga untuk memanggil Sushin dan membawa timnya menemui Danian. Sushin ini adalah seorang Dodi di tahap puncak bintang tujuh. Ia adalah jenderal yang sangat galak dan berada di bawah pengawasan Danian. Akhirnya setelah beberapa saat Sushin pun bergegas dengan timnya bertemu dengan Danian. Termasuk dengan Sushin pada saat ini ada total 15 orang yang menghadap. Di antara mereka ada 10 orang Dodi bintang tujuh tahap akhir dan 5 orang bintang tujuh tahap puncak. Melihat barisan yang begitu kuat ini wajah Pucat Danian yang sebelumnya pada akhirnya digantikan dengan senyum. Sementara itu di sisi lain Sushin pada saat ini telah menyadari siapakah sosok Xiao Zhan. Pada akhirnya ia segera mulai berbicara kepada Danian. Ia mengingatkan kepada Danian bahwa Xiao Zhan telah melarikan diri di bawah pengepungan kelompok pil pelis berkali-kali. Xiao Zhan benar-benar memiliki banyak kelicikan oleh karena itu mereka tidak bisa menganggap enteng orang ini. Oleh karena itu ia berpikir bahwa pada saat ini yang terbaik adalah mengundang Tetuawu untuk menemani. Mendengar perkataan ini Danian pun segera menarik senyum puasnya dan menyipitkan matanya. Danian bukan tidak ingin mempertimbangkan untuk meminta Tetuawu menemaninya. Tetapi kebanggaan yang ada di dalam hatinya benar-benar membuatnya melepaskan ide ini. Menurut Danian, Xiao Zhan adalah orang yang berada di tahap menengah bintang tujuh Dodi. Bahkan jika Xiao Zhan dapat naik sementara ke puntak bintang tujuh Dodi. Dengan tim yang terdiri dari 15 orang yang memiliki kekuatan di atas Xiao Zhan. Xiao Zhan benar-benar akan dikutuk dan benar-benar mati kali ini. Tetapi Danian pada saat ini melihat ekspresi Sushin yang kurang percaya diri. Danian juga merasa bahwa kekhawatiran dan saran dari Sushin ini bukannya tidak masuk akal. Dalam tiga pembunuhan pertama melawan Xiao Zhan, Pil-Peles benar-benar memiliki keunggulan absolut dan kepercayaan diri. Tetapi yang tidak mereka sangka adalah Xiao Zhan benar-benar bisa membunuh semuanya. Berdasarkan hal ini pada akhirnya Danian pun memutuskan untuk mengundang Tetuawu. Pada akhirnya Danian segera pergi dengan timnya untuk bertemu dengan Tetuawu. Setelah bertemu Danian pun menangkupkan tangannya dengan sopan dan sedikit berbincang-bincang. Pada akhirnya Danian segera mengutarakan maksud dan tujuannya untuk datang ke sini. Danian berkata bahwa Danian pada saat ini akan pergi ke runtuhan kuno. Danian khawatir bahwa ia akan menyusahkan Tetuawu untuk ikut bersamanya. Tetuawu pun segera memandang ke arah Danian dengan penuh minat dan bertanya apa tujuannya. Tanpa basa-basi Danian segera berkata bahwa ia ingin Tetuawu membantunya membunuh seseorang. Tetuawu segera bertanya siapakah orang yang ingin dibunuh oleh tuan muda. Danian dengan singkat segera menyebutkan nama Xiao Zhan kepada Tetuawu. Tetuawu pada saat ini segera setuju tanpa ragu dan berkata bahwa itu tidak masalah. Ia telah mendengar bahwa Xiao Yan hanya berada di tahap menengah bintang tujuh Dodi. Oleh karena itu ia bisa menamparnya sampai mati ketika mereka bertemu. Menanggapi hal tersebut Danian pada saat ini menggelengkan kelapanya. Danian menjelaskan bahwa Xiao Yan hanyalah seorang Dodi tahap menengah bintang tujuh. Oleh karena itu tidak perlu Tetuawu yang turun untuk membasminya. Danian pada saat ini mengundang Tetuawu untuk pergi bersama hanya untuk berjaga-jaga. Jika tidak ada kecelakaan maka Tetuawu tidak perlu turun tangan untuk mengambil tindakan. Tetuawu sedikit terkejut pada awalnya tetapi ia tersadar dan mulai sedikit mengangguk. Adegan pada saat ini beralih ke aliansi bayangan. Di sebuah aula sosok bayangan hitam pada saat ini memberikan informasi kepada pemimpin aliansi bayangan. Ia berkata bahwa mereka telah memberikan bola kristal kepada Pil Peles. Tak lama setelah menerima bola kristal itu Danian segera meninggalkan kota Juxi dengan 16 orang melalui susunan teleportasi. Mendengar hal tersebut mata dari pemimpin aliansi bayangan pada saat ini berbinar. Ia pun lanjut berkata tetapi identitas dari orang-orang ini belum diketahui apakah itu kelompok Xiaoyan atau bukan. Tetapi melihat pergerakan dari Danian maka itu bisa dipastikan kelompok Xiaoyan. Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini mereka benar-benar harus ikut serta. Pemimpin dari aliansi bayangan ini segera mengangguk dengan tersenyum licik. Ia akhirnya lanjut berbicara agar mereka segera mengeluarkan perintah pembunuhan surgawi. Segera kirim pusat kekuatan bintang 8 dari aula utama. Jika Pil Peles gagal membunuh Xiaoyan maka mereka harus segera menghabisi Xiaoyan. Adegan kembali ke kelompok Xiaoyan yang pada saat ini masih melakukan perjalanan di sepanjang pantai es. Ketika semua orang melihat puncak es yang tak berujung, mereka benar-benar tidak bisa menahan cemberut. Lokasi rumah harta karun Xiaoyan hanyalah titik hitam kecil di peta yang mereka pegang. Tetapi ketika mereka sampai mereka segera menyadari bahwa titik ini benar-benar sangat besar. Semua orang pada akhirnya segera bingung bagaimana mereka bisa menemukan tempat ini. Mereka hanya bisa menunggu sampai tiga hari terakhir di akhir bulan ketika ada visi yin yang-yang terbalik. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan terus menunggu selama beberapa hari tetapi masih belum ada pergerakan. Namun ketika malam hari tiba Xiaoyan pada saat ini segera terkejut. Xiaoyan segera mendekatkan telinganya ke es dan merasakan gemuruh seolah-olah ada ribuan pasukan yang berjalan mendekat. Kelompok Xiaoyan yang lain juga melakukan hal yang sama dan mendengar hal yang sama dengan apa yang didengar oleh Xiaoyan. Pada akhirnya semua orang segera mendonga ke atas dan menyadari bahwa gemuruh ini berasal dari salju yang runtuh. Akhirnya semua orang dengan refleks berlompat ke langit menghindari runtuhan salju ini. Setelah salju ini benar-benar telah menghilang, kelompok Xiaoyan pada saat ini segera menatap ke arah puncak. Salju yang baru saja longsor pada saat ini benar-benar menampilkan bentuk asli dari si gunung. Xiaoyan pun segera mengajak kelompoknya pada saat ini untuk bergegas menuju ke arah puncak. Setelah sampai semua orang pada saat ini melihat sekeliling, kekuatan spiritual Xiaoyan tampaknya sangat stagnan di sini. Kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini benar-benar memiliki jarak yang pendek. Bersamaan dengan pemikiran ini mata Xiaoyan tanpa sengaja menangkap sebuah celah di atas pegunungan. Xiaoyan dengan sangat gembira berpikir apakah itu adalah celah untuk memasuki rumah kuno. Mengikuti tatapan Xiaoyan semua orang pada akhirnya segera memandang celah tersebut. Semua orang tiba-tiba benar-benar sangat gembira dan berpikir bahwa itu adalah rumah harta karun kuno Xiaoyan. Dengan penuh semangat semua orang pada akhirnya segera terbang menuju ke arah celah tersebut. Setelah sampai kelompok Xiaoyan menyadari bahwa sepertinya ini benar-benar jalan menuju ke sana. Akhirnya kelompok Xiaoyan pun memutuskan untuk segera memasukinya. Terima kasih telah menonton!